WANITA HARI INI 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 Selalu untukmu Melihatmu Menahan bagi Agar kau tahu Aku selalu untukmu Ada untukmu dari Amelina Yang membuka tirai wanita hari ini Siaran 17 Ogos 2020 Bersama saya dan juga Uyaina Ya, betul Dari tadi kan kita menantikan Kehadiran Amelina Sebenarnya tersebut Dengan panggilan Kak Loh Baik sihat Alhamdulillah Sebenarnya tadi semua orang Terkedu sekejap Sebab kita biasa dengar lagu-lagu bergenre Dandut dari Amelina Tapi kali ini tampil dengan lagu Yang berbeza Balada pula Macam mana sebenarnya boleh tercetus Ilham untuk menghasilkan lagu yang Sangat-sangat berbeza genre ini Sebab pertamanya adalah Kalau dulu pun Kak Loh memang Pendengar Pendengar lagu-lagu Balada juga Walaupun Kak Loh Dandut ke apa semua Tapi kita sentiasa mendengar lagu-lagu pop Pop rock Ballad Apa semua Tetapi tidak pernah berani Untuk mencuba Bila Kak Loh dah kembali Dalam suasana yang berbeza Lepas itu Kak Loh pernah menyertai Satu pertandingan Realiti TV Yang kata orang Memerlukan Kak Loh Menyanyikan berbagai-bagai genre Itulah Kak Loh dapat Kata orang Menyanyikan lagu-lagu pop Ballad Apa semua Jadi dekat situlah Timbul Satu keyakinan Berani matilah Kak Loh Kak Loh cuba Untuk menyanyikan lagu Di luar kotak Kak Loh Sebagai Kata orang Untuk hadiah kepada Peminat-peminat Baik Pastinya Kak Loh Kalau berpuluh-puluh tahun Kita denangkan dandut Mesti ada cabaran Untuk 2020 ini Membawa Pembaharuan Dalam lagu Ada Untuk Mu Ada Untuk Mu Memang Kepada peminat-peminat Tegar Kak Loh Dia akan merasakan Apa itu Mereka rasa macam Kenapa Kak Loh Buat Kak Loh Jadi ada orang Kadang-kadang Bila mereka terlampau Minat Mereka tak boleh terima Artis itu Nyanyi lagu lain Tapi Cara Kak Loh adalah Kata orang Bagi teaser dulu Bukan Kak Loh tukar Sebenarnya Kak Loh sebenarnya Sementara menunggu Single Kak Loh Dangdut Yang lagi satu Jadi masa terluang itu Kak Loh isikan Sebab Kak Loh Nak menunjukkan pada mereka Kak Loh bukan Biasa-biasa Dan ternyata Bukan biasa-biasa Sebab lagu Ada Untuk Mu Memang sangat-sangat sedap Kak Loh Oke Kak Loh Mungkin Perancangan Kak Loh Selepas ini Macam mana pula? Perancangan Kak Loh Ini sajalah Ini kerjaya Kak Loh Kerjaya Kak Loh Jadi Kak Loh Lebih fokus Kepada kerjaya Kak Loh Dan single terbaru ini Adalah untuk Kak Loh Fokus Bagaimana untuk Kak Loh Tukar persepsi Masyarakat Yang dah biasa Dengan Kak Loh Dengan Dandut Jadi mereka menerima Kak Loh Dengan lagu yang Ballot Supaya mereka rasa Boleh adapt Benda itu Sebab ini Macam satu kejutan Jadi Kak Loh sendiri pun Merasakan untuk Mendeliver sesuatu Benda yang baru Agak payah Tapi Kak Loh cuba Tapi Supaya lagu ini Jadi permainan Apa kata orang Telinga dia Ya betul Suit-suit kat telinga Itu je lah yang mampu Okey kita akan Bersama dengan Kak Loh Nanti Seketika nanti Tapi sekarang ini Kita nak kongsikan sesuatu Betul Kita ingin bersama Dengan Encik Ratz Muhammad Yang merupakan timbalan Naib Presiden kanan Rich Works International Sendiran Berhad Dalam segmen JMTV Silakan Yang bulat Tidak datang bergolek Yang pipih Tidak datang melayang Jika tidak pecahkan royong Manakan dapat Sagunya Ramai orang nak berjalanlah hidup Bisnes dan kewangan Seperti ramai anak didik kami Tapi ramai tidak tahu Di mana mahu bermula Bagaimana langkahnya Dan Apakah yang perlu dilakukan Untuk capai impian tersebut Apatah lagi Ketika PKP baru-baru ini Ramai yang terkesan Beratus ribu hilang pekerjaan Berperluh ribu Bisnes tutup Atau rugi Kami nak beri peluang kepada anda Kami panggil kembali IMKK Bagi yang tidak tahu IMKK Intensif Magnet Kekayaan Kejayaan Terakhir Diadakan pada November 2018 Ia merupakan program Yang menjadi titik tolak perubahan Pada mereka Ratusan ribu yang pernah Hadir ke program kami Sejak tahun 2009 Kami mahu bantu anda Yang benar-benar Nak bina kejayaan Nak bina potensi diri Bisnes dan kewangan Ini jalan untuk anda Memerdekakan diri anda Hidup bisnes dan kewangan anda InsyaAllah IMKK 1957 Akan diadakan selama 3 hari Dari tarikh 29 hingga 31 Ogos 2020 Secara 100% online Virtual online Walaupun kita tidak dapat Berkumpul di mana-mana dewan Sekarang ini Kami bawakan dewan seminar Ke rumah anda Masing-masing Anda founder Anda suri rumah yang berniaga Anda berniaga sepenuh masa Anda dropship Agent stockist Ataupun anda Mungkin baru plan Nak jadi usahawan Ini adalah jalan Untuk anda Mulakan langkah anda Untuk berjaya Layari Richworks.com Slash IMKK 1957 Program ini Tuan-tuan dan perempuan 100% ditajuk oleh Richworks Maksudnya Ianya percuma Jadi Layari Richworks.com Slash IMKK 1957 Kami bersedia Untuk tunjukkan anda Jalan untuk berjaya Hashtag Bangkit berniaga bahasa ku Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Encik Rudz Muhammad Di atas perkongsian sebentar tadi Dan kepada anda Jangan lepaskan peluang Okey Fathin Hari ini hari Isnin Dan hari ini juga Kita nak membincangkan Satu topik yang mana Kami juga nak tahu Apakah pendapat anda Hari ini kita nak bercakap Tentang lelaki berambut panjang Ini sebenarnya Seksi Ataupun merimaskan Kita nak tahu Macam mana Stigma masyarakat Di luar sana Mengenai lelaki yang berambut panjang Kalau kita tahu Selalunya Lelaki berambut panjang Ini pastinya Ada Orang kata Double effort Nak kena bangun pagi Dan sebagainya Itu yang akan kami Kongsikan sebentar nanti Tapi jika anda ada Mungkin pengalaman Mungkin anda Sendiri yang Mungkin berambut panjang Boleh kongsikan Di Facebook kami Wanika hari ini Betul Tapi kalau Fathin sendiri Fathin lagi Suka lelaki berambut panjang Ataupun pendek Suami berambut panjang Pendek Tapi pernah Sekali saya tengok Berlaki berambut panjang Itu macam Okey juga Tapi yang pasti Kena kemas Kalau kita tengok Selebriti internasional Contohnya Harry Styles Ada juga Christian Bill Chris Hemsworth David Beckham Jared Leto Itu yang internasional Kalau artis tempatan kita Kita ada Dato'Awi Kita ada juga Ben Amir Dan sebenarnya Ramai lagi Lelaki-lelaki Yang berambut panjang Dan kalau kita tengok Sebenarnya Elok juga Lelaki berambut panjang Jadi Semua ini kita bincangkan Sekejap lagi Juga akan kita bincangkan Kita akan kongsikan Bersama dengan anda Demo styling Gaya untuk lelaki berambut panjang Ini bagaimana Jadi jangan kembali mana Bertemu selepas ini Baskat Slip bag Undercut Belah tepi Atau belah tengah Merupakan antara Gaya potongan rambut Yang sering menjadi Pilihan jejaka Di luar sana Selain kekemasan Mereka juga mahu Memastikan Rambut dalam keadaan sihat Dan menunjukkan Visual diri yang menarik Meskipun lelaki sangat sinonim Dengan gaya rambut pendek Namun ada juga Lelaki yang lebih selesa Berambut panjang Gaya rambut panjang Membuatkan lelaki Akan kelihatan sedikit Feminine Jika ianya Tidak sesuai dengan Persenaliti lelaki tersebut Terdapat sesetengah wanita Mendapati lelaki yang berambut panjang Seksi dan tampan Walaubagaimanapun Kebersihan dan penjagaan diri Perlulah dititip beratkan Terdapat beberapa jenis gaya Yang boleh dicuba Bagi lelaki yang berambut panjang Antaranya men ban Belah tengah Kerinting Dan mereka lebih kemas Dengan ikatan ponytail Namun terdapat sebilangan Selebriti lelaki yang sesuai Dengan gaya rambut panjang Terima kasih telah menonton Monika hari ini Kembali dengan topik kita Iaitu lelaki berambut panjang Seksi atau rimas Yang kalau kita tengok VT tadi Macam-macam orang kata Fesyen rambut Yang kata trans sekarang ini Kalau saya Saya vote for Seksi Ya Okey tadi kita sedang bersama Dengan Melina Yang juga akan bersama dengan kita Dalam perbincangan pada hari ini Dan hari ini Kak Long kita Ditemani oleh Tiga orang jejaka Elok kalau kita perkenalkan Di sebelahnya adalah Zamani Sehat Alhamdulillah Sihat Alhamdulillah Dan di sebelah zaman ini Kita ada Pasha Sihat Pasha Sihat Alhamdulillah Apa antara perkembangan terbaru Saya baru saja Lancarkan single saya Yang bertajuk Arca pada Jumat lepas Dan saya sangat tertarik Dengan rambut Pasha ini Panjang Kemain Sekejap lagi Kita akan borak lebih lanjut lagi Dan kita juga bersama dengan Rizal Kumara Seorang pemilik salon Apa khabar Baik Dan hari ini Kita akan bertanya Pendapat mereka semua Satu dari sudut pandangan Seorang wanita Dan yang lainnya Dari sudut pandangan Seorang lelaki yang berambut panjang Okey kita mulakan dengan Kak Long dululah Untuk seorang perempuan Kak Long lebih selesa Lelaki yang berambut panjang Atau Bagaimana agaknya Sebenarnya Kita ini berdasarkan pandangan Jadi Kak Long ini Tak boleh Kak Long cakap Kak Long suka Kak Long suka Lelaki berambut panjang Itu adalah tes Kak Long Betul Sebenarnya Bila kita memandang itu Kadang-kadang Bila lelaki berambut panjang Kita rasa Memang betul Kata Wow seksi Tetapi Kenakah dia dengan bentuk Struktur Struktur muka dia Dan dia punya Jenis rambut dia Katakan Tapi Itu yang membuatkan Kadang-kadang Bila kita memandang Lelaki itu seksi Bila dia berambut pendek Allah dah Kata dah Dah tak Handsome dah Tapi itu sebenarnya Bagi sudut pandangan saja Pandangan itu Bukan bermaksud Kata orang itu Tes lah Kadang-kadang kita orang tanya Apa suka Kita rasa Tak semestinya Kita memandang cantik Itu adalah tes kita bagi Kak Long Kak Long suka memandang Benda yang kena dan cantik Masing-masing lah Betul Itu daripada Pandangan Kak Long Macam kita nak tanya untuk Zabani sendiri Dari dulu memang membawa Image rambut panjang Memang tak boleh rambut pendek Ataupun lebih selesa Dengan rambut panjang Saya Sebenarnya saya Lebih selesa lah Kalau nak ikutkan Rambut panjang Sebab bila Rambut pendek itu Bila kita atas stage itu Nak menyanyi Saya rasa macam Ada benda kurang Saya lebih pada Bila saya on stage Benda rambut ini Jadi bila macam Dekat luar Nak tak nak Kita kena jaga juga lah Sebab kita nak guna Untuk atas stage kan Kiranya Rambut ini sebenarnya Adalah karakter Zamani sendiri Dan orang ramai pun Kenal Zamani dengan rambut panjang Ya betul Sebab apa Saya rasa lah Bila ada juga Mereka kaitkan Bila rambut Nampak rambut panjang Kaitkan dengan nama saya Jadi benda itu dah Sinonim Jadi saya kena Saya keteruskan je lah Betul Saya setuju bila cakap Tentang karakter Dan Pasha pula Pasha muda lagi Ya betul Dan dah simpan rambut panjang ini Dari usia berapa Saya baru lagi Rambut panjang ini Dalam 4 tahun Baru 4 tahun Okey Kenapa nak Buat keputusan untuk Tak apalah Biarlah rambut panjang ini Ada terinspirasi Dari siapa siapakah Hin hin Abang Zamani kita ke Sebenarnya Saya rambut panjang ini Sebenarnya Saya cara tak sengaja Sebab sebelum ini Saya rambut pendek Dan saya cabi sikit Dan saya biar je Rambut tu macam Malas nak potong Saya biar Dan dia dah panjang sikit Macam Eh cantik pula kan Jadi kita biar je panjang Dan bila dah panjang tu Baru kita tahu Nak kena jaga Dia punya Penjagaan dia itu susah kan Tapi Alhamdulillah saya lebih selesa Sekarang dengan rambut panjang Okey Macam Itu Pasha punya ni Kita nak tanya Untuk pemilik selun sendiri Macam mana agaknya Kriteria ataupun jenis-jenis Rambut ni yang sesuai Sebenarnya berrambut panjang Oh dia depend se Macam Kita tengok Abang Zaman ni Rambut dia macam ni Penjagaan dia yang penting Penjagaan rambut tu penting Kita boleh buat apa je Tapi pada saya Lelaki rambut panjang Dia ada seksi dia Kita tengok Abang Zaman ni Macam dia lain Bentuk rambut dia Yang penting Penjagaan rambut tu Betul Itu yang paling penting Dan bercakap tentang Penjagaan rambut kan Jujur lah ni Ini Kak Long kita Melina sendiri pun boleh menjawab Biasanya untuk Fasha dulu Berapa banyak duit Yang dibelanjakan Dalam masa sebulan Untuk penjagaan rambut sahaja Untuk sebulan Saya ambil dua bulan lah Saya selalu beli sekali kan Untuk dua bulan So Dua bulan tu Dengan shampoo Conditioner segala Minyak-minyak Dryer Dalam 200 lebih jugalah Wow Itu untuk rambut je kan Untuk rambut saya je Tapi macam mana pula Teknik macam Nak blow tu ada teknik Itu belajar dari mana Saya ada belajar juga Saya boleh belajar sendiri Tapi Bila saya buat tu Saya macam Apa aku buat ni kan So an error lah So saya lebih stressa Dengan cara natural Sebab bila saya lepas mandi Saya akan pintalkan rambut saya And then saya ikat And then saya biarkan Untuk pakai baju Pakai kasut Sebelum keluar tu Baru saya buka Pupit Dan dia jadilah Nampaklah dia ada volume Oh itu tip Sera Fasha Sangat-sangat menggunakan tip Okey Macam orang rambut panjang ni Saya kira Mereka yang berambut panjang ni Mempunyai prinsip Sebab ada Situasi yang mana Ada sesuatu pekerjaan tu Meminta untuk rambut pendek Tapi dia tolak pekerjaan tu Untuk Terus membawa Image rambut panjang Ada tak di antara Tetamu kita yang Mengalami masalah Macam tu Macam saya Saya pernah Di offer kerja kerajaan Tapi saya tolak Sebab dia suruh Potong rambut Tak boleh Sebab saya In between Main muzik And then Saya nak kerja Tapi Mereka suruh Potong rambut Jadi saya lebih pentingkan Saya punya carry muzik Sebab Berpanjang ni Saya lebih selesa Untuk Untuk menyanyi Kepidun Tapi semua Tapi kan Zaman ni Kalau kita bercakap tentang Lelaki berambut panjang Dia sering kali dikaitkan dengan Bad boy vibe Dia macam Stigma Masyarakat Tapi macam Zaman ni sendiri Adakah Zaman ni melihat Lelaki berambut panjang ni Lebih orang kata Inclin Ataupun terjurus ke arah Yang bad boy sikit tu Ataupun sebenarnya Ini hanyalah Sebuah karakter Suatu karakter Okey Pada saya sebenarnya Benda ni Karakter lah Sebab apa Tak semestinya Rambut tu panjang je Kita dah Kita Bad boy Tapi macam orang punya Persepsi tu Kita tak boleh nak tolak Tapi Benda saya Macam dia cakap tadi lah Orang yang selalu je Kalau karakter dia Dia bad boy Kita tengok rambut dia panjang Tapi dia dalam keadaan yang messy Kita boleh kenal lah Tapi kalau macam Kereta rambut panjang Yang pun kita jaga Kita boleh tahu Karakter dia macam mana Insya Allah Sebenarnya baik je Rambut panjang ke rambut banding Tak terletak kepada rambut Kita cakap Dah jadi trend sekarang ni Ada lelaki rambut panjang Even perempuan pun Tak boleh nak carry Rambut panjang Tapi lelaki ni orang kata Dia dah pandai lah Melalui apa-apa Fashion dan sebagainya Okey kita nak tahu juga Bagaimana agaknya Ada tak Berdepan dengan Orang kata masyarakat Yang berkata yang Oh rambut panjang Rambut pendek Lagi elok ke Rambut panjang Atau pendapat Boleh diterima atau tak Saya Boleh Kalau saya Kebanyakan daripada fan saya Memang suhu saya Maintain rambut panjang Kebanyakan dia Jadi Macam dia orang kata Janganlah potong Biar saja rambut panjang Cuma Baru-baru ni Macam awak cakap tadi Ada tak Kadang-kadang Keadaan yang Mendesak kita untuk potong Saya baru Buat umrah Jadi Sebab tu saya ada potong sikit Rambut saya kan Cuma saya tak potong pendek Betul sebab Sepatutnya kita kena potong semua Tapi taklah wajib kan Jadi saya ambil tiga live Demi untuk Orang kata nak Maintainkan rambut Tersifo-tersikit je lah Tapi sedangkan tu Sebenarnya penting lah kan Tapi Bukan wajib lah kan Betul Menarik sebenarnya Bila kita tengok dari sudut pandangan Lelaki yang berambut panjang ni kan Ritz Tetapi Amelina Kalau Amelina sendiri Melihat lelaki rambut panjang ni Amelina rasa mereka ni Sedikit merimaskan Ataupun sebenarnya Lebih baiklah berambut pendek Senang kalau kita nak berinteraksi Dan sebagainya Tak Tengok keadaan orang tu Buat kata Abang Zabang tadi So Kalau dia pandai menjaga Keterampilan dia tu Kepersihan dia Kepersihan rambut dia So Kesesuaian dengan bentuk Dia nampak proper lah Once dia berdiri tu Kita nampak Wow So kalau dah kata orang Dengan masam dia Apa dia Tengok macam Fahsyar kan Lelaki-lelaki yang Yang kata orang Memang dia nak berambut panjang ni Dia makna jati diri dia kuat Dia kena jadi macam Orang perempuan kan Disiplin kan Nak gulung rambut Kalau Kak Long pun sendiri Kalau Macam Fahsyar nak gulung Memang lambat lagi Ini kan pula lelaki kan Dia memang dia gigih So dia memang dia nak nampak Dia nak nampak Proper nak nampak Cantik lagi Kak Long Bergantung kepada Orang tu sendiri Janganlah sampai Kalau nak juga Rambut panjang orang tu Handsome Rambut panjang Dia pun nak rambut panjang Sekali buka helmet Masam Tak boleh lah Jadi Betul Saya sejauh Apa jagaan yang penting Bagi Kak Long Bukanlah merimaskan tu Tak ada Itulah Bab yang merimaskan tu Bila dia sebab buat rimas Dia tak jaga Ini bila dia pusing Kita ada Saya kira Bukan lelaki sahaja Perempuan pun Kalau kita tak jaga Habis satu tempat Berbawa dengan rambut kita je Kita dah dengar Apa yang kata Kak Long Yang penting Apa yang membawakan Ataupun perjagaan tu Tapi kita nak dengar Apa kata orang ramai Berkenaan dengan topik kita hari ni Ini dia Saya suka yang rambut panjang Sebab dia macam Nampak bad boy Dia nampak smile Tapi rambut dia kena kemas lah Saya suka lelaki rambut pendek Sebab Makna saya pun Rambut dia pendek Sebab bagi saya Lelaki rambut pendek ni Dia lebih kemas Kalau lelaki rambut panjang ni Tak berapa kemas Melainkan kalau lelaki tu sendiri Dia jaga rambut Atau pendekat rambut Tak adalah nampak macam Seleke Saya suka sebab lelaki tu Beli ikat memban lah Dulu saya pernah Ada type ni lah Kalau rambut you panjang Muka-muka tak apa Eh tak terang Tapi I think Maybe sebab lelaki Sama rambut panjang Rambut dia lagi cantik Pada perempuan So dia boleh bawa lagi Nampak macam band amir Bila dia buat memban Kan semua orang macam Saya suka lelaki berambut pendek Sebab bagi saya Kalau rambut pendek Lagi kemas daripada Rambut panjang Dan nampak lebih macu Lelaki yang rambut panjang ni Kalau dia tak pandai jaga Nampak macam lebih kusut Dan tak terurus Melainkan kalau lelaki tu Dia pandai jaga Ataupun dia selalu ikat Buat remodding Itu Boleh nampak kemas lah Nampak sisi sikit Rambut panjang Kalau disisip rapi Disikat rapi Kemas okey lah Jangan biar mengebang Tak pun minat lah Kalau dia tak pandai urus Dia nampak lah rimas Tapi seorang kawan dia dah aura Dia kena rambut macam tu Saya lebih suka yang Berketerampilan Kemas lelaki rambut panjang Kalau bagi saya rimas Saya tak nampak seksi Saya suka salah seorang responden tu tadi Kakak tu dia kata Jangan mengerbang Tak berminat dia Okey baik Seperti yang yang saya katakan tadi Hari ni kita akan bawakan Styling rambut Untuk lelaki berambut panjang Dan bersama Ritz juga Kita bersama dengan model kita Dean Dan juga hairstylist Iaitu Candy Okey Ritz Untuk penggayaan yang pertama Konsep macam mana Yang akan ditunjukkan ni Okey Kita nak tunjuk macam mana Cara kita air dengan rambut tu Okey Kita air rambut tu Jangan terlampau Ketip tu jangan terlampau kuat Okey Nanti rambut tu akan jadi kejung Sebab kita nak volume kat tepi dia tu Baik Kalau kejung dia akan nampak flat lah Betul Jadi ketip tu jangan terlalu kuat Jangan kuat Okey Kalau macam model kita ni Rambut dia orang kata Shoulder length kan Lebih kurang macam zaman ni Tadi kan Okey Tapi untuk Untuk khususnya Bagi mereka yang berambut tebal macam ni Dahlah tebal Lepas tu nak simpan rambut panjang pula Adakah yang memerlukan Styling yang berbeza Dengan yang lain Ataupun macam mana Jadi tak Tak sangat Okey Kita gunakan benda-benda macam ni Yang penting belur rambut Kita jaga rambut Lepas tu Iron jangan terlampau Itu yang saya cakap tadi Saya ketengahkan tadi Iron jangan terlampau kuat Bila kuat Dia akan kejung Bila kejung tak cantik Rambut tu Okey Okey faham Tetapi Kalau untuk gaya yang lebih Dia setiap occasion Ataupun setiap majlis yang kita pergi tu Akan memerlukan gaya rambut yang berbeza Betul Okey mungkin kita boleh tunjukkan juga Kalau gaya yang casual Bagaimanakah penggayaan yang sesuai Yang tidak memerlukan sesuatu majlis yang formal Okey Macam kita cuba buat sekarang ni Okey sekarang kita nak ikat rambut dia Nak ikat Kita half bun Half bun Half bun Okey Difahamkan ada beberapa jenis bun juga Yang ni half bun Ada yang Kebanyakan lelaki sekarang dia suka ikat je Ikat tok cang Ikat tok cang Ikat tok cang itu panggil man bun lah Ya man bun Tapi macam ni kita nak ikat belakang sikit Okey Dan adakah yang memerlukan Masa yang singkat je Tak payah buang masa Selalu orang nak buang masa Nak blow apa semua Ini better Senang je Kita comb dia Tapi yang penting Iron tadi Lepas tu kita just ikat belakang macam tu je Okey baik Okey untuk orang yang Rambut panjang ni kan Adakah mereka memerlukan Kesemua alatan seperti di seluruh ni Untuk menjaga rambut Atau macam mana Kalau tanya saya Pendapat saya Mereka mesti kena Mesti kena Mesti ada Kalau tak ada Kelaut lah rambut mereka Kelaut lah rambut That's why kita kena ada Hair dryer Okey Hair dryer ni wajib Sebab mereka nak menjaga Panjang ni sebenarnya mahal Nak jaga dia Bukan murah Banyak aksesori yang mereka perlu Perlukan Betul Okey baik Semuanya boleh kongsikan juga sedikit Kalau mereka yang berambut panjang Khususnya buat lelaki Apa sebenarnya langkah-langkah Yang mereka perlu lakukan Selain daripada mencuci Dengan shampoo Kemudian kondisional Seterusnya Itu yang selalu orang buat Orang tak tahu Kita kena buat treatment juga Treatment rambut Treatment rambut Treatment at least Minggu dalam dua kali Kalau tak nak Katalah kita tak ada masa Kat selun kan Just beli produk tu Buat kat rumah Buat rumah tak apa Dan kita buat treatment Kat rambut tu Kita letak treatment Just ikat dengan towel Ikat dalam Kita Simple-simple Towel tu Jalan lah ke mana-mana Dalam 30 minit 40 minit Baru buka Cuci Okey Tapi macam scalp Memang kena pergi salon Sebab kita nak tengok Dia punya scalp Sebab orang kata Kesihatan kulit kepala tu kan Ini half menban yang dah siap Dan saya Kita boleh pusing sikit Kalau Den boleh Den ni memang handsome Orangnya Macam orang Jepun Dah produser kita kata Okey mungkin kita boleh pusing lagi sikit Kita nampak sikit belakang dia Okey Lepas tu kita pergi ke depan balik Den Senang je Tak buang masa pun Ya betul Tak sampai berapa minit pun tadi Candy buat Dan saya tertarik untuk tanya kepada Pasha Pasha Kalau Pasha tengok kat sini kan Pernah ataupun tidak Menggayakan styling half bun ni Pernah juga Pernah Tapi saya Saya tak pandai buat ni Sebab nanti dia macam Jadi macam flat Jadi Okey Saya kena belajar dengan Rizul lah Tapi Macam Pasha sendiri Ada tak Kelengkapan orang kata Head dryer dan segalanya Di rumah Pengepek head dryer Segala macam tu Saya beli sebab Saya suka eksperimen Rambut panjang dia boleh buat Macam-macam style kan Jadi saya suka eksperimen Hebat lah Pasha Saya sendiri tak ada tau Peralatan-peralatan ni kat rumah Saya Simple je sebenarnya Saya ada hair dryer Yang ada sikat tu Itu je lah Mandi-mandi terus buat tu siap Sebab saya rambut lurus kot Okey Okey Seterusnya saya nak tanya Melina Kak Long Kalau Yana secara peribadi Yana melihat lelaki yang berambut panjang Terutamanya yang menggayakan Hairstyling man bun ni Sangat-sangat seksi Dan tidak merimaskan Adakah Kak Long berpendapat sama dengan Yana? Tunggu saya je Memang Kak Long memang Kan Kak Long suka melihat sesuatu yang indah Jadi apa yang Kak Long buat kan Adalah sangat indah Jadi Kak Long rasa macam Okey yang ni Kak Long tadi Kak Long cakap dengan Fatin Haa style ni Kak Long suka Nampak di situ Ada sikit Kenakalan Ada sikit kenakalan Dan juga ada sikit Kecomelan 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 Campur kenakalan Terjadilah seperti Model kita sekarang Dan Rich Mungkin Rich boleh kongsikan Sekarang ni Candy sedang membuatkan gaya apa pula? Dia nak ikat Dia ikat semua rambut tu Okey dan inilah man bun ni Ini yang kalau kita selalu tengok Kalau Harry Styles Chris Hemsworth Kita lupa Jepun-Jepun punya Jepun ke Korea kan Style-style macam ni Sekarang orang suka macam ni Betul Dan Dan ni pun sebenarnya Dia suka style-style macam ni Sebenarnya Tapi ni kita perlukan Hairspray Okey kenapa kita memerlukan Hairspray Untuk gaya ni Sebab kita banyak Kita bukan Rambut diorang rambut betul Bukan rambut anak patung Kalau anak patung tu Dia cantik Jadi rambut diorang Ada anak-anak rambut tu Terkeluar Jadi kita akan bagi kemas lagi Baik Okey ini kita bercakap Tentang styling yang sekarang ni Selepas dah Di rumah Kita dah keluar Dah balik ke rumah kan Nak cuci dia tu macam mana Nak cuci senang je Just pakai shampoo dengan kondisional Dah Senang je Dah maintain Okey Harap-harapnya Tapi shampoo dengan kondisional pun Kita kena tahu juga Jangan ambil shampoo yang ada silikon Kalau ada silikon Rosak rambut Itu tips yang sangat-sangat berguna Bukan sahaja untuk lelaki Tetapi untuk wanita juga Kalau ada silikon Jangan gunakan Rosak rambut kita Dan di sebelah sana Pasha Mungkin Pasha boleh kongsikan juga Biasanya kalau orang berambut panjang ni Kita tidak akan basuh rambut tu setiap hari Seperti orang berbindik Tapi kalau Pasha dalam masa Katalah dalam seminggu tu Berapa kali Pasha akan Membasuh rambut Kalau seminggu Saya kurang dalam 3-4 kali lah Saya ambil gap Dua hari sekali Macam itulah Yelah kalau hari-hari pun Susah juga kan Okey Macam abang zaman ni sendiri kan Untuk lelaki berambut panjang ni Rimas atau tidak Pastinya abang zaman ni Cakap tidak lah kan Kerana membawa imej rambut panjang Tapi apa agaknya tips secara ringkas Masih untuk kita kekal Rambut panjang tapi bersih Okey Macam tip saya lah Saya sebenarnya Nak kata jaga sangat rambut pun Tidak juga Tapi macam setiap kali mandi Bila kita mandi Memang kita kena Saya tak adalah tak basah rambut Saya setiap kali mandi Memang saya mandi betul Cuci sekali semua Jadi benda tu Setiap kali mandi Kita basuh rambut sama Macam tu Macam biasa kita Macam perempuan pun selalu buat basuh Sebab ada separuh orang Mungkin dia mandi Mungkin dia tutup rambut Tak nak basah kan Tapi macam saya Setiap kali mandi Saya Semua sekali Okey Macam Kak Long sendiri Mungkin ada Anak lelaki Macam mana agaknya Kak Long macam Jaga rambut Apa-apa semua Kalau nak berpanjang ke Pendek ke Tak kisah Tapi Mesti kena Jaga penampilan Sebenarnya Kalau ikutkan Anak hujan Kak Long Ada dua orang Tapi itu pasal Kak Long akan tengok dulu Dia akan cakap Mami kalau nak rambut Panjang boleh tak Jadi panjang ke dulu rambut Jadi bila Mami tengok Dia rasa macam Eh dah ngapung kau Eh tak payahlah Tak sesuai Jadi dia cakap kan Dan lagi satu Kita tengok Anak ni pun ada karakter Kadang-kadang ada Dia pun malas Ada kata yang rajin Jadi kita akan bagi nasihat Jadi kalau muka dia tak sesuai Jadi stylist kat rumah lah Jadi macam itulah Jadi bila yang Seorang lagi tu sesuai Rambut panjang Jadi Kak Long rasa macam Haa ok Camben Amir Tiba Haa gitu lah Ada yang tengok Idu lah Ada Sebab dia kasi Okey tak Aduh ikat Ikan tadi tu Ada tak camben Amir Haa boleh lah Jangan Menjenazah dah Okey Okey Itu antara pandangan Kak Long Zamani dan juga Pasha Liana di sana ada Apa yang nak dikongsi kan Ya Saya nak bertanya On behalf Ataupun bagi pihak Lelaki-lelaki di luar sana Kepada Riz khususnya Riz Kalau Riz boleh bagikan Lima langkah mudah Perjagaan rambut Khusus untuk Lelaki berambut panjang Silakan Okey senang je First Okey Masa lepas bandi Lepas basah rambut tu Jangan terus ikat Nanti rambut tu akan jadi basam Itu tak elok Lagi Ju Apa yang Ju rasa Riz sahaja Oh ya Sebab dia tak pakai mudah Oh ya Oh ya Jangan Jangan ikat rambut Jangan ikat rambut Lepas basah Jangan terus Jangan terus ikat Shampoo bersesuaian Shampoo itu penting Baik Shampoo bersesuaian Kalau boleh Elakkan pakai shampoo Yang ada silikon Baik Itu tak elok Itu tak elok Dan untuk Mengetahui lebih lanjut lagi Tentang styling buat lelaki Boleh ke Instagram Rizzo Rizzo Kumura Okey Rizzo Kumura Boleh jugalah datang ke salonnya Yang teretak di mana Mungkin boleh kongsikan Selon saya ada Satu di Subang Jaya Dan satu di Johor Bahru Okey Baiklah Okey Ini yang dapat kami kongsikan Bersama dengan anda Khususnya buat lelaki Yang berambut panjang Ataupun yang teringin Nak berambut panjang Bagaimanakah stylingnya Apakah penjagaannya Diharapkan sedikit sebanyak Dapatlah memberi input Yang berguna kepada anda semua Terima kasih Kami ucapkan kepada Rizzo Kumura Stylis kita Model kita Dan Di sebelah sana Terima kasih sekali lagi Kepada Pasha Zamani Dan juga Emelina Okey Sekejap lagi Kita akan kembali Dalam WHI Jadi kepada anda Jangan ke mana-mana Terima kasih kepada anda Yang masih setia Bersama kami Di Wanita Hari Ini Dan dalam segmen Tajaan sekarang ini Yana bersama dengan Ustaz Rozi Rajab Yang merupakan Penceramah Bebas Dan ikon Afiat Apa khabar Ustaz? Khabar baik Alhamdulillah Alhamdulillah Okey Ustaz Memandangkan kita pun Dalam bulan kemerdekaan Hari ini dah tanggal 17 Benar Apa sebenarnya Erti kemerdekaan? Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yana Penerbit Dan semua yang sedang menonton Hari ini Kita bersama dengan Segmen Olive House Dan kita nak bercakap Tentang merdeka yang afiat Jadi Bila kita cakap tentang Arti kemerdekaan yang sebenarnya Mengenurut Kamus Dewan Edisi yang keempat Bila kita sebut Kemerdekaan Daripada kata dasar Nama Kata nama Bukan kata perbuatan Merdeka Jadi orang dulu sebut Merdeka Artinya bebas Tidak terikat Tidak terkurung Dan tidak ditakluki Itu erti Dalam Menurut bahasa Tapi kita bukan hanya Sekadar nak tahu Pada bahasa Tapi lebih daripada itu Dalam istilah Dan amalan harian kita Tiada sesuatu yang Mengongkong kita Jadi bila merdeka Yang sebenarnya itu Kita merdekakan diri kita Dari sudut spiritualnya Physicalnya Intellectualnya Emosi dan sosial kita Keseluruhan Keseluruhan Holistik Sebab itu kita lihat Ada orang yang Tinggal di negara Yang merdeka Tapi Cara hidup Masih lagi dijajah Kehidupan seharian itu Tidak seperti Budaya Yang sebenarnya Sebab itu Kita memahami Kemerdekaan itu Bukan hanya Sekadar bahasa Tapi dalam Amalan kehidupan Harian kita Sebab itu kita juga Nak ajak pada hari ini Bukan hanya Merdeka daripada sudut Istilah Yang dipaparkan Sahaja Tapi dalam Kehidupan Seharian Makan minumnya Juga merdeka InsyaAllah Itu yang lebih penting Kerana penjagaan dalaman Akan terpancar Di luar Ya betul Macam Yana juga Allah Alhamdulillah Okey Ustaz Baik Tema tahun ini adalah Malaysia Prihatin Dan bagaimana Sebenarnya kita dapat Kaitkan dengan Olive House ini Ustaz Baik Bila kita tengok tema Kali yang ke-63 Kita ulang Kemerdekaan Dari 1957 Sekarang 2020 Bila disebut sebagai Malaysia Prihatin Kita juga di Olive House seiring Sebab itu kita juga Sebut Olive House Prihatin Okey Kerana itu kita Sangat menekankan Konsep Amalan Makanan yang Afiat Yang sejahtera Makanan Bukan ubat Kita ni kadang Tunggu sakit dulu Baru nak cari ubat Tapi sebenarnya Kita nak daripada Mula Telah berlaku Pencegahan Melalui kaedah Makanan Kerana itu kita Cadang makan sihat Bersenam setiap hari Amalkan penjarakan sosial Yang macam kita tahu sekarang Jauhi rokok Medan minuman beralkohol Serta Lakukan ujian saringan Berkala Ini yang orang takut Mungkin ada yang takut Nak buat Macam katusas Ada yang takut nak buat Sebab itu jangan takut Saya pun buat selalu Buat selalu Jadi Di luar sana Kita ajak semua Agar Lalu Lalui jalan yang kita cadangkan Ini dan Jangan rasa takut Jangan rasa Malu dan sebagainya Ya betul InsyaAllah Baik Istimewa untuk penonton Wanita hari ini Ustaz Apa yang Ustaz ingin kongsikan Berkenaan dengan produk Dari Olive House ni Silakan Baik Olive House ni Dia merupakan Satu Entiti yang berdiri Atas empat Misi yang paling utama Sebab itu kita nak share Dengan semua yang sedang menonton Iaitulah yang pertama Kita Entiti peniagaan Yang memasarkan Semua produk Semula jadi Organik dan berkualiti tinggi Yang pertama Jadi yang kedua Kepentingan kita ialah Untuk pastikan mereka yang dapat produk ini Pastikan betul-betul datang daripada sumber yang betul-betul asli Dan tidak sintetik Baik Yang ketiga Tanggungjawab kami Di Olive House Adalah untuk Memumpuk satu budaya Pengambilan produk Makanan yang mengafiatkan Dan yang keempat Kita nak bentuk usahawan Jadi wanita di luar sana Sebenarnya merupakan Satu Kita sebut sebagai entiti Yang cukup sesuai untuk jadi usahawan Kerana produk kita seperti yang ada di hadapan ini Yang ada di hadapan ini Kita ada Jujus Delima Kita ada Habatul Saudar Ataupun Black Seed Oil Kita ada Safawi Madinah Dan kita ada Essential Kit Jadi empat Grup produk ini Yang sedang ada Promosi Merdeka Afiat Ini yang saya nak tanya ni Ustaz Mesti penonton pun tak sabar-sabar nak tahu Apa sebenarnya promosi Berapa banyak potongan harga yang diadakan Mungkin Ustaz boleh kongsikan Okey Seperti yang dipaparkan Di Kaca Television TV3 sekarang ni Wanita hari ini Kita lihat produk tersebut Ada harga Yang telah pun ditawarkan Dengan begitu istimewa Kepada semua pengamal Olive House Khususnya yang belum mengamalkan Untuk dapatkan kulit Yang merah-merah Ada lima Cepat-cepat dapatkan Ada lima dan kita nak bagitahu bahawa Produk Produk Olive House ni Dapat empat sijil Daripada Kementerian Kesihatan Malaysia Pertama sijil Organik Malaysia Daripada KKM Yang kedua Sijil Makanan Pilihan Sihat Yang ketiga Sijil Authentic Yang keempat Sijil Mesti Dan yang kelima Semestinya halal jakin Dan promosi Sepanjang bulan Kemerdekaan Sepanjang bulan kemerdekaan Dan untuk dapatkan Semua produk ini Hubungi 013-5000-157 Atau 013-5200-157 Dan jangan lupa Untuk layari website kami Di www.olivehouse.my Ok Baik Ustaz Kita masih lagi sedikit masa Mungkin Ustaz boleh Tekankan sekali lagi Pentingnya untuk Kita menjaga Pemakanan kita Baik Pentingnya kita untuk Menjaga pemakanan kita ini Kerana Dari dalam yang kita sebutnya Sebenarnya datang dari luar Iaitu makanan yang melepasi Bibir kita Mulut kita Kerana itu Islam sebut Falyam zuril insanu ilal ta'ami Hendaklah setiap manusia itu Memerhatikan betul-betul Observe Perhatikan Apa yang dia ambil Jadi ambil makanan yang Sebenarnya bawa kepada Kesihatan dan keafiatan Ingat ya Memilih makanan yang Sihat itu lebih baik Daripada mencari ubat Karena harganya lebih Bermanfaat Ya betul Daripada harga yang Mahabila berubat Baik Ustaz Terima kasih banyak-banyak Sama-sama Di atas perkongsian tadi Diharapkan sedikit sebanyak Dapatlah memberi ilham dan inspirasi Kepada penonton kita Baik kami nak berehat seketika Kita akan kembali selepas sini Di Wanita Hari Ini Terima kasih Terima kasih kerana terus bersama kami dalam Wanita Hari Ini Berasaskan cendawan Wanita Hari Ini Wanita Hari Ini Wanita Hari Ini Wanita Hari Ini Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton